Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Alpokar Kami dari Podcast Alpokar Dan hari ini kami akan membawakan podcast mengenai Bantuan Hukum Perubunan Dianak Pemini Dan upaya mediasi bagaimana peranak pokok Selamat menyaksikan Halo semua kami dari Alpokar Saya Nadir, saya Rafa, saya Hanna Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Bantuan Layanan Hukum Pro Bono Beserta kendala dan tantangan yang dihadapi Alpokar Selama era pandemi COVID-19 Nah sebelumnya Alpokar itu memiliki kewajiban Dimana berdasarkan pasal 1822 Alpokar Alpokar ini wajib untuk memberikan Bantuan Layanan Hukum Nah salah satunya itu adalah Pro Bono Pro Bono itu sendiri atas sih Nah Pro Bono ini merupakan Bantuan Hukum yang dimiliki sering mat Lebih lanjutnya lagi Pro Bono merupakan bentuk perbuatan Bantuan Layanan Hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu Seperti identitas diri, sulat keterangan tidak mampu Tandik dan kemampuan ekonomi listrik, kehasilan terbang, dan masih banyak lagi Sedangkan Pro Bono yang berdasarkan inisiatif dari advokatnya itu sendiri Advokatnya bisa menghampiri secara langsung masyarakat yang sekiranya membutuhkan bagi pelayanan hukum Namun dari advokatnya itu sendiri kerap kali menemui kesulitan dalam mendapatkan klien Pro Bono Tidak hanya itu, kliennya pun juga sulit mendapatkan informasi-informasi mengenai bagi pelayanan hukum Misalnya dari sepenuh era pandemi aja udah banyak nih tantangan dan kendala mengenai Pro Bono sendiri Nah, semenjak era Covid-19 ini tuh apakah semakin berkembang atau malah-mahalahan Mbak? Nah, kalau misalnya dari serta kami, memang pandemi ini justru memberi tantangan lebih dalam pelaksanaan Pro Bono di Indonesia Nah, karena selama pandemi ini terdapat perpindahan sidang, jadi sidang itu sekarang dilakukan secara online atau secara daring ya teman-teman Nah, di mana persidangan dilakukan secara daring juga kan akan menyimpulkan beberapa tantangan Terutama bagi, karena memang Pro Bono ini kan disuskan untuk masyarakat yang kurang mampu ya Nah, seperti yang kita tahu juga memang se-digital gini itu belum begitu merapa Jadi, dengan adanya keterbatasan akses ini bagi masyarakat yang orang mampu, itu juga salah satu menjadi tantangan yang akan kita bahas di podcast ini Nah, tapi ada nggak sih pemerintah untuk menyesuaikan peradilan saat pandemi itu? Nah, dalam mengatasi peradilan di masa Covid-19 ini, kan kita jadi susah ya untuk bertemu secara langsung Sehingga pemerintah itu memilih upaya untuk melakukan persidangan secara elektronik Di mana dasarnya itu ada surat edaran Mahkamah Anggung nomor 1 tahun 2020 Tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pandemi Covid-19 di lingkungan Mahkamah Anggung Dan di bawahnya itu ada perubahan, SEMA nomor 5 tahun 2020 Yang mengatuh mengenai persidangan yang dilakukan secara elektronik atau biasa kita sebut sebagai e-intimation Tapi, tahu nggak sih, dari perpindahan yang dari siapa misalnya kita ke pengadilan, kita lakukan secara wakil, kita lakukan secara orang-orang Terus sekarang pindah jadi secara online atau secara digital itu tuh jadi salah satu, satu hal yang terhambat dalam kemudian batuan hukum Nah, itu kan yang tadi Uga Tahan sebutin yang kayak, kalau kita bisa bilang itu adalah kesenjangan digital Di mana akses digital itu belum merata gitu, masih banyak masyarakat yang belum tahu atau belum paham gitu caranya Di mana akses digital yang baik dan kenahan Nah, ini tuh jadi menghambat para penderi maupun penerima pembantuan hukum untuk melakukan pro bono Jadi mereka tidak bisa bertemu dengan baik gitu Nah, selain itu, selain karena sambatan dalam digital Ada juga nih masalah pesejahteraan Yaitu ada di penerima pendapatan pada advokat Walaupun diwajibin nih sama undang-undang Karena kenyataannya juga, pro bono belum diaksanakan secara penuh Dan kenaganya penerima pendapatan advokat ini juga menjadi salah satu tantangan Nah, jadi kalau misalkan bisa kita simpulin Bantu penerima pendapatan pro bono ini terutama di masa pandemi Memang mengalami tantangan pertanangan baru gitu ya Dan tadi pertama mungkin dengan secara daring Biarkan penerima pendapatan secara daring Dan habis itu ada penerima pendapatan teknologi disita Terutama bagi tasaran yang memberi penerima pendapatan pro bono Lalu ada juga tadi fakta di mana advokat itu mengalami penurunan pendapatan gitu Sama masa pandemi kan Nah, selain itu juga tadi udah didelasin sama Nadine Tata caranya itu juga nggak mudah ya Maksudnya apalagi untuk masyarakat awam gitu Mungkin susah untuk dimengerti Maksudnya complicated lah gimana Nggak mudah untuk diikuti dan dimengerti tata caranya Itu juga menjadi salah satu kendala menurut kita ya Tuh, berarti dapat kita ambil kesimpulan juga ya Berarti banyak banget di tantangan atau kendala yang dihadapi oleh advokat Dalam memberikan bantuan layanan hukum pro bono Nah, sekian penjelasan dari kami Semoga podcast kami dapat memberikan manfaat dan informasi Mungkin bagi para mahasiswa yang tertarik untuk menjadi advokat Supaya lebih aware terhadap layanan hukum pro bono Yang sebenernya wajib untuk diberikan pada advokat Oke, jangan lupa juga nih guys Kalau kalian tertarik juga nih Buat cek podcast kami atau gue Yaitu upaya mediasi bagaimana peran advokat Oke guys, see you Terima kasih Terima kasih Terima kasih